Pemirsa untuk mengetahui pantauan arusul lintas sore hari ini berikut laporan Brigadir Susan yang berada di MT Haryono, Jakarta Selatan. Ya baik, terima kasih. Selamat sore pemirsa. Brigadir Susan akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi lalu lintas menjelang selesainya aktivitas perkantoran pada hari ini. Tepatnya di MT Haryono, Jakarta Selatan. Kondisi lalu lintas pada saat ini di mana saya melaporkan sudah terlihat memang adanya peningkatan arus kendaraan namun tidak terlalu signifikan di kawasan ini. Dan kondisi kendaraan juga masih melaju dengan kecepatan yang normal dan didominasi oleh kendaraan roda 4. Dari arah pancoran yang akan menuju ke arah kuningan pada saat ini terpantau rame lancar. Bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk selalu berhati-hati, selalu mematuhi marka-marka jalan dan juga selalu menjaga batas kecepatan kendaraan Anda. Mengingat di kawasan ini banyaknya aktivitas masyarakat serta memang perlambatan kecepatan kendaraan ini terlihat hanya menjelang traffic light di arah pancoran. Namun selepas traffic light kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan yang normal. Dan kelancaran juga masih terlihat dari arah sebaliknya yakni dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Cawang maupun yang akan lurus mengarah ke Halim Perdana Kusuma juga masih terpantau cukup ramai dan lancar. Harap bagi Anda yang akan melewati atau melintas kawasan ini untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dikarenakan kami masih melihat banyak pengendara-pengendara roda dua yang berhenti di pinggiran jalan yang menjadi salah satu faktor terjadinya perlambatan kecepatan kendaraan di kawasan ini. Dan bagi Anda untuk selalu mengikuti arahan petugas kami di lapangan dan tidak memasuki jalur busway dan selalu menggunakan jalur sesuai dengan kriterianya masing-masing. Dan dari arah dalam tol sendiri juga masih terpantau cukup ramai lancar. Memang perkiraan kondisi ramainya kendaraan ini akan terus terjadi dikarenakan mengingat selesai aktivitas perkantoran yang akan terjadinya peningkatan arus kendaraan pada kawasan ini. Namun kami tetap mengimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mengecek kondisi fisik kendaraan Anda dan juga selalu menjaga batas kecepatan kendaraan Anda dan menjaga jarak aman kendaraan Anda saat berjalan atau saat berkendara atau mengarah kembali pulang ke rumah. Ingat bahwa ada keluarga yang menunggu di rumah untuk Anda sampai di rumah dengan selamat. Untuk itu kami dari pihak kepolisian selalu mengingat dan mengimbau untuk selalu menjaga keselamatan diri Anda pribadi dan juga pengendara lainnya. Dan untuk informasi lalu lintas kami selalu siap melayani Anda di 1-500-669 dan SMS Center kami di 9-1-1-9. Demikian informasi dari Brigadir Susan pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat sore dan salam presisi kembali ke rekan di studio.